Halo halo kembali lagi dengan Nadir, petarung kelas bantam putri UFC, Julijas Tolia Renko gagal berduel dengan Julia Avila di UFC Vegas 22 di Las Vegas pada hari minggu 21 Maret 2021. Lantaran dua kali pingsan saat timbang badan, para petarung yang akan bertarung pada UFC Vegas 22 melakoni timbang badan pada hari Jumat 19 Maret waktu setempat. Awalnya tidak ada yang aneh dalam timbang badan Tolia Renko, akan tetapi beberapa saat kemudian tubuh petarung asal Litunia itu terlihat sempoyongan. Dari alat timbang badan itu, Tolia Renko mulai terhuyung ke belakang, turun dari alat timbang badan hingga akhirnya terjatuh lalu terduduk bersandar pada banner. Dikutip dari Daily Mail, petugas keamanan UFC Steve Reed sempat menanyakan posisi dokter, di mana nih dokternya ujar Reed. Meski seperti ada yang tidak beres, namun Tolia Renko merasa baik-baik saja saat masih terduduk di panggung timbang badan. Usai puli sebentar setelah duduk di kursi, Tolia Renko kembali melangkah ke alat timbang badan. Kali ini, Tolia Renko mendapat penjagaan dari petugas keamanan UFC, guna mencapai batas ideal di kelas bantam, yaitu 135,5 pond atau 61,46 kg. Hanya saja, saat turun dari alat timbang badan, Tolia Renko kembali pingsan dan langsung dikeluarkan dari venue. Duel melawan Avila pun terpaksa harus dibatalkan oleh pihak UFC. Tolia Renko menjelaskan, penyebab dua kali pingsan saat timbang badan tersebut, karena penurunan berat badan yang terlalu cepat, yaitu 4 jam sebelum jadwal penimbangan. Masalahnya bukan ada penurunan berat badan saya, itu sebenarnya salah satu penurunan berat badan termudah dalam karir saya. Berat badan turun terlalu cepat, ujar Tolia Renko di Instagramnya. Masalah utamanya menurut saya adalah, berat badan saya berkurang terlalu dini. Pada dasarnya, saat timbang badan pada jam 9 pagi, berat saya sudah naik pada jam 5 pagi, itu terlalu lama untuk timbang badan, ucap Tolia Renko menambahkan. Dalam pandangan Tolia Renko, seorang petarung tidak bisa terlalu lama dalam posisi mengurangi berat badan karena berakibat dehidrasi. Seperti yang diketahui semua orang, ketika Anda menurunkan berat badan, Anda tidak bisa berada di beban ini terlalu lama, karena dehidrasi Anda sudah mencapai batas. Itu adalah masalah, mengapa itu semua bisa terjadi, kata Tolia Renko. Petarung 27 tahun itu pun, mengaku sangat kecewa dengan pembatalan pertarungan tersebut, karena dia sudah sangat siap untuk berduel dengan Avila. Avila kemudian menuliskan di instagramnya, sayangnya pertarungan saya dibatalkan, lawan saya harus semaput 2 kali ditimbangan. Saya tidak berharap apa-apa, selain kesembuhan yang cepat untuk Julia Tolia Renko dan doa untuknya. Mungkin kita bisa bertemu di masa depan, tapi aku tidak akan tampil besok malam. Tolia Renko guys dijadwalkan menghadapi Avila sebagai salah satu pertarungan tambahan dari partai utama kelas menengah Derek Brunson dan Kevin Holland. Dia pertama kali kehilangan keseimbangan dan jatuh kembali dari timbangan, sebelum petugas keamanan UFC membawakannya ke kursi di sudut panggung untuk memulihkan kondisinya. Tolia Renko kemudian berhasil membuat bobot 61,2 kg di dalam batas berat kelas bantam untuk pertarungan non-gelar. Tolia Renko memiliki 5 kemanangan beruntunnya yang berakhir di pertandingan sebelumnya. Debutnya di UFC guys saat mengalami kekalahan mutlak dari Yana Kuniskaya. MMA menghadapi kritik di masa lalu karena divisi beratnya lebih sedikit daripada tinju, yang mengarah ke contoh pengurangan berat badan yang lebih berbahaya. Dengan menggunakan taktik dehidrasi yang parah, seperti duduk di sauna air panas 90 derajat dan mandi dengan air yang hampir mendidih. Para olahragawan dan wanita dapat menurunkan berat badan untuk memungkinkan mereka bersaing dalam kategori yang mereka pilih. Dan itulah kabar singkat dari Nadir, terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir disini sampai berjumpa di video selanjutnya.